Kabar datang hari ini dari artis Indonesia yaitu Rizky DA. Rizky DA dianggap bahayakan keselamatan anak demi konten. Penasaran dengan videonya sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifkan loncengnya. Rizky DA membuat heboh netizen lewat video terbarunya bersama sang anak PHK Syaki Ramadan yang diunggah ke Instagram. Dalam video itu, Rizky terlihat menggendong putranya yang belum genap berusia 5 tahun untuk membuat konten ala pengguna TikTok. Konsep video itu mengharuskan pembuat menempatkan wajahnya tepat di sebuah bingkai yang terus bergerak. Apabila tidak tepat, maka wajah pembuat video tidak akan terlihat dalam bingkai berbentuk persegi tersebut. Lemesin aja, add by Haki Syaki Ramadan tulis Rizky DA. Kegiatan suami Nadia Mustika bersama buah hatinya itu ternyata menarik perhatian rekan artis. Salah satunya adalah Iis Dahlia. Ribet ya, kata Iis Dahlia. Akan tetapi, netizen justru beranggapan bahwa Rizky telah membahayakan keselamatan by Haki, sebab sang anak masih berusia belia. Hati-hati ya, kalau megang anaknya bang, bahaya itu kalau jatoh. Ditahan pun sakit dadanya itu, kata netizen. Demi konten, anaknya cuma gak ngomong aja gitu, sahur netizen yang lain. Kasian banget Syaki tertekan sekali, ungkap netizen lagi. Sementara itu, Rizky sendiri belum menjelaskan apakah pindahkannya tersebut membahayakan keselamatan sang anak atau tidak. Waduh, kak Rizky, lain kali lebih hati-hati ya. Kasian tuh Syaki. Setelah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.